Beralih ke Brebes, Jawa Tengah, polisi menahan sejumlah orang yang terlibat dengan perusahaan fasilitas RSUDK Bupatit Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya, aksi masa merangsak masuk ke RSUDK Bupatit Brebes, tergabar kamera pengawas dan menjadi viral. Warga memaksa untuk mengambil paksa jenazah agota keluarga mereka yang dinyatakan terinfeksi positif COVID-19. Insiden ini ketahui terjadi pada Sabtu 26 Desember pagi. Masa tiba-tiba datang dan secara beringat menjebol pintu rumah sakit yang dijaga oleh sejumlah petugas keamanan. Mereka tak terima jenazah pasien yang merupakan anggota keluarga mereka dinyatakan positif COVID-19 dan dimakamkan sesudah dengan protokol kesehatan. Pasca insiden tersebut, peluang petugas dari Borebes dan Brimapolda, Jateng langsung turun tangan. Para aparat kepolisian ini kemudian mendatangi rumah duka dan menyisir warga yang melakukan perusahaan untuk diamankan. Dari hasil penyisiran petugas, terdapat belasan warga yang diamankan terkait dengan kejadian ini. Polisi kemudian melakukan repites kepada para pewarga yang membawa paksa jenazah. Setelah mengamankan pelaku, polisi dibantu personal TNI kemudian melakukan pengawalan pihak rumah sakit untuk membawa kembali jenazah yang diambil paksa. Sempat ada penolakan dari pihak keluarga saat proses ini, namun setelah diberi penjelasan oleh petugas, jenazah dapat dibawa kembali ke rumah sakit. Keluarga yang menolak pemakaman sebuah progres COVID-19 ya, kesihatan. Tetapi tadi kami sudah menyampaikan kepada pihak keluarga, bekerjasama dengan Prokombinda, dengan Pak Dandim, Wakil Bupati, dan Dinas Kesihatan. Alhamdulillah kita kasih pengertian, nasihat dari pihak korban. Akhirnya pihak korban mengerti dan paham, dan sekarang almarhum sudah kita mau lakukan pemulasaran, dan nanti akan kita makam sehingga dengan prokes. Artinya polisi mau mengawal pengambilan jenazah yang sudah dibawa pulang gitu ya? Ya, tadi sudah kita sampaikan kepada keluarga almarhum, almarhum mengerti. Dan ini kita mau lakukan pemulasaran di rumah sakit, kemudian nanti akan kita makam secara prokes. Si pasien ini sebelumnya kan dirawat di Dedy Jaya, di Dedy Jaya, dan terus lahirannya juga di RSUD. Di RSUD, ternyata di RSUD itu pulang paksa. Pulang paksa, ternyata terus positif. Ternyata ini hasilnya juga sudah positif. Ternyata si pasien ini minta tidak memenuhi aturan kalau COVID itu ya. COVID, kita pemakamannya juga harus. Nah, makanya ini nanti sudah dibawa lagi ke RSUD untuk pemakaman secara nanti sesuai dengan COVID. Merasa dia tidak COVID. Kalau riwayat sakitnya apa tuh? Riwayat sakitnya ya sebelumnya kan lahiran itu, lahiran si pasien itu, lahiran ternyata dia pulang paksa. Sebenarnya dia sudah positif. Dan ada hasilnya juga sudah positif, ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!